Habis tanki kita kan selalu penuh, per 2 hari, per 3 hari penuh, jadi kita nggak bisa bongkar habis jadinya bagaimana pabrik mau mengkonsumsi buah yang banyak, sedangkan panen, panen sekarang normal posisinya, posisi buah sawit sekarang memang panennya normal. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Depan area PT Palma Masjati di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan disini didapati bahwa harga TBS di Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada malam tadi. Penurunan ini bervariasi dari penurunan ini mencapai Rp190 hingga Rp100 tiap kilogramnya di beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satunya di PT Palma Masjati ini, yang sebelumnya harga TBS ini menyentuh harga Rp1.060, namun hari ini hanya menyentuh harga Rp970. Begitu pula dengan PT Citra Sawit Destari, yang sebelumnya di harga Rp1.070, hari ini menyentuh harga Rp970. Jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan, berkisar antara Rp100. Dan saat ini, akibat dari penurunan harga TBS ini, para supplier yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, dicecar oleh pertanyaan-pertanyaan dari para petani, apa penyebab dari turunnya harga tandan buah segar ini. Namun supplier ini yang merupakan pembayar atau penerima buah segar dari para petani juga mengalami kebingungan. Karena yang menentukan harga ini adalah dari tingkat pabrik, bukan dari pihak supplier sendiri. Nah saat ini, saya akan mewancarai salah satu supplier yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Keluhan dari petani sawit, ya apalagi dalam keadaan ekonomi yang sangat khusus sekarang ini, ya banyak sekali keluhan. Kalau didatakan satu persatu, kami di sini tidak bisa menampung lagi. Karena saya di sini boleh dikatakan setiap saat ketemu petani sawit. Keluhannya banyak berbagai macam. Inilah, itulah, kenapa begini, kenapa begitu. Bingung kita untuk menjawab ke satu persatu. Jadi sebenarnya apa sih, Pak, penyebab turunnya harga TBS ini, Pak? Kalau untuk sementara, keluhan kita kan, minyak kita kan nggak keluar. Bisa bongkar habis, tanki kita kan selalu penuh. Per dua hari, per tiga hari, penuh. Jadi ini kita nggak bisa. Nggak bisa bongkar habis, jadinya bagaimana pabrik mau mengkonsumsi buah yang banyak. Sedangkan panen, panen sekarang normal posisinya. Pusisi buah sawit sekarang memang panennya normal. Tapi dibandingkan dengan beberapa hari kemarin, jumlah pasokan TBS dari petani itu masih cukup banyak hari ini, Pak, ya? Ya, cukup banyak buahnya. Pasokan dari petaninya cukup banyak. Tapi pabrik tidak bisa menelan begitu cepat buah ini. Dia harus berlahan dan juga harus bergulir dengan pengeluaran SPO-nya. Membuat para pemilik pabrik ini kebingungan ya, karena para petani tidak melakukan panen di tribunas. Namun hari ini, kalian lihat nih, cukup banyak lagi, mulai banyak lagi para petani yang melakukan panen di tribunas. Cukup ramai ya. Terima kasih telah menonton!